Himpunan pedagang pasar Tasik Malaya menolak keras wacana pemerintah untuk menggulirkan kebijakan pemberian pajak bagi sembako. Juga dibebankan pajak, harga sembako akan naik atau harga tetap namun minimnya keuntungan. Hal tersebut dinilai Ketua Hipatas hanya akan merugikan rakyat kecil. Wacana pemerintah menggulirkan kebijakan pemberian pajak bagi komoditas sembilan bahan poko atau sembako ditolak keras Himpunan Pedagang Pasar Tasik Malaya. Ketua Hipatas Ahmad Jahid menuturkan bahan poko sangat dibutuhkan rakyat kecil. Jika dibebankan pajak, masyarakat jelas akan menjerit, pedagang pun akan lebih dirugikan. Jika dibebankan pajak, setidaknya ada dua pilihan bagi pedagang. Harga yang dinaikkan atau harga tetap namun minimnya keuntungan. Ahmad Jahid menegaskan, pemerintah seharusnya bisa berpikir melebankan pajak pada sembako diperkeruh dengan suasana yang masih dalam pandemi COVID-19 di mana daya beli masyarakat masih kurang dan harga belum stabil. Pertama harga, pasti ini kemungkinan ada alternatif A, harga dinaikkan karena ada pajak. Atau mungkin pedagang, harga tetap tapi keuntungannya yang kecil. Padahal beliau, mereka yang pedagang sebagainya, ya keuntungannya yang kecil. Tidak apa sekarang pajak, apa kamu dikurangkan keuntungannya. Jadi ini sangat berdapat sekali kepada masyarakat kecil. Apalagi situasi dan posisi sekarang yang misalnya masih pandemi, masih COVID-19, daya beli masih kurang, kemudian juga harga belum stabil. Ya kan, sangat berdapat sekali. Malah, kita sangat menolak sekali kalau ini diterapkan adanya banyak semuanya. Himpunan pedagang berharap, pemerintah harusnya memperhatikan para pedagang dan masyarakat kecil bukan membuat kebijakan yang memeratkan. Pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan cara lain, bukan dengan wacana pemberian pajak bagi sembako. Muhammad Hasbi, Redar TV, melaporkan.